pokok-pokoknya pun masih rimbun juga dan saya ada apa pula ini berpikian wah ini orang-orang yang menghalu ini itu bekas orang mabuk guys oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kawan-kawan ku semua gimana kabar kawan-kawan ku semua hari ini semoga kawan-kawan ku semua sentiasa diberikan kesehatan ya guys dan untuk kawan-kawan ku semua yang sudah selalu menonton channel ini dan menonton video-video saya, saya ucapkan banyak terima kasih ya dan semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan dimurahkan rezekinya guys dan untuk kawan-kawan yang baru menonton channel ini tidak ada salahnya, support satu rumpun channel dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah ya guys, karena subscribe itu percuma guys atau free guys oke jadi dekat video kali ini aku tengah berada di tasik subang atau yang lebih tepatnya di kolam halim ya guys yang dulunya dimiliki oleh haji halim yang aku tahu infonya seperti itu dan ini berada di subang area subang jaya jadi pagi ini hari ahad dan di sekeliling sini suasananya seperti di kampung suasananya seperti di desa loh guys dan di belakang sana ada perlintasan kereta api atau laluan kereta api guys jadi nanti di video ini aku nak sedikit muter-muter di area sini ataupun musing-musing di area sini ya guys aku mau menengok situasi keasrian dan kedamaian di sini lah kalau aku di sini tuh aku ngerasa seperti di kampung guys karena apa teman-teman bisa dengarkan sendiri di atas pokok sana itu banyak banget burung-burung yang terbang webas berkecau itu ngam dengan di kampung aku seperti itu jadi aku baru menemukannya di sini guys di sini gak ada mungkin bunyi-bunyi dari kenderaan ataupun kereta yang lalu tapi agak jauh di atas sana kalau di sini tempat ini memang adem tenang damai cocok banget untuk bersantai untuk menenangkan pikiran untuk refresh otak bagus dan untuk kawan-kawan yang mau bersantai mungkin yang ada pacar dengan pacar yang ada suami dengan suami yang tak ada cari dulu baru pergi sini ya oke guys jadi tak payah lama-lama itu dia keretanya sudah lalu apakah kan jadi kalau orang pacaran di sini orang dating ada kereta lalu tengok mantap asik coy oke guys jadi aku nak jalan-jalan dulu ikuti terus videonya ya oke kawan-kawan jadi seperti yang aku cakap tadi di sini itu dulunya adalah sebuah taman yang sangat bagus ya meskipun aku belum pernah ke sini tapi ini nampak nampak sekali ini bisa kita lihat bahwa di sini itu dulu ada beberapa wahana permainan ya seperti ini di dalam ini dulu adalah tempat bermain ini tapi sekarang sudah usang sudah rusak dan ini mungkin kedai atau apa ini ini kayaknya kedai juga atau mungkin sebuah loket tiket ya dan di sini pun dulu ada ini perlint apa lintasan untuk go-cut ataupun lomba kereta-kereta kereta yang kecil itu loh guys yang mobil-mobilan itu yang kecil itu dan di sini ada juga ini itu ban-ban bekasnya yang untuk laluan itu untuk pembatas jalan masih ada dan di sana pun ada juga itu sampai ujung sana itu di sana ada pokok bambu dan di sana ada wuh serem guys wuih pokok beringin lah guys di sana guys di sini ada tayar-tayar ini untuk bekas yang udah pusang juga ini mungkin udah beberapa tahun lalu lah tak diaktifkan lagi tempat ini ya gak rosak tak terurus lagi dan aku dapat sedikit info bahwa katanya di sini tuh sering ada orang yang mabuk ya guys jadi kalau ke sini tuh jangan malam-malam guys jangan malam-malam karena di sini tuh bahaya sering ada orang mabuk katanya dan di sana itu ada pokok beringin ya pokok beringin yang di bawahnya itu dibuat tempat sembahyang untuk orang ini orang Cina kayaknya itu di dalamnya itu ada kayak merah-merah tempat sembahyang oh iya di bawahnya itu ada tempat sembahyang orang Cina itu guys di bawah pokok beringin yang rimbunnya ini jadi mistisnya itu lu macam dapat gitu kita jalan menuju ke sana disana ada sebuah danau atau yang dulunya dibilang aduh serak guys sorry guys yang dulunya dibilang kolam halim yang dimaksud dengan eh guys di sini bau sumpah di sini bau bunga bau bunga di merinding aku guys tengok begitu aku lewat aku tak bau bunga itu bunga-bunga sesajen kayak bunga kantil kalau orang Cina bilang bunga kantil yang bunga-bunga itu untuk sesajen-sesajen itu baunya semakin kuat lah tapi di dalamnya itu tempat sembahyang orang Cina serem oke guys lanjut ke pembahasan ya jadi disini itu taman tasik taman tasik subang yang dulunya adalah kolam halim atau kolam yang dimiliki oleh haji halim yang aku dapat info seperti itu kolam yang dimiliki oleh haji halim yang sekarang disebut sebagai kolam halim dan yang menambah disini itu semakin wow semakin penemandangannya itu semakin bagus teman-teman bisa tengok sendiri itu di depan sana aku aku pun kalau kesini ya aku bisa melihat seperti ini itu hanya bisa berkata hmm luar biasa luar biasanya apa ya bagus lah ya yang di belakangnya ada tempat masih asri banget adem dan disebelahnya ada bangunan-bangunan tinggi itu bangunan itu apartemen guys itu bangunan apartemen dan sebelah sana adalah villa holiday holiday villa yang tadi aku masuknya lalu depan villa itu sana villanya itu besar juga itu guys dan disini ada beberapa apartemen satu dua tiga empat 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 bangunan apartemen guys kita mulai dari sini ya guys oh disitu ada biawa guys disitu biawa kita eh kok aku jadi merinding ya mau bau bunga lagi disini disitu itu bangunannya lah guys disana mungkin ini bangunan ini sebagian berada di atas air lah dibangun di atas air lah itu disana jadi ada satu dua tiga empat lima ada lima bangunan apartemen guys ini tempat tinggalnya orang-orang kaya tempat tinggalnya banyak orang-orang yang berduit karena kalau tinggal di apartemen yang seperti ini pasti siwanya mahal guys kalau macam saya yang gak sanggup kalau tinggal disini bulan-bulan mersi bayar berapa ratus berapa ribu mungkin bahkan dan disini banyak semut rang-rang atau semut yang merah-merah itu aku dari tadi digigitin ini nah ini banyak banget karena mungkin disini jarang ada orang ya mungkin ada orang-orang tertentu aja yang kesini mungkin masih pokok-pokoknya pun masih rimbun juga dan saya ada apa pula ini berpikian wah ini orang-orang yang menghalu ini itu bekas orang mabuk guys mungkin seperti yang orang-orang bilang itu yang orang-orang India ya yang sering mabuk disini yang mungkin nampak jelasnya dari sini ini kalau bisa dibilang luasnya mungkin 1 hektare lebih lah dari sana itu bangunannya itu apartemen semua yang sana itu villa holiday villa subang bangunannya bagus banget guys bangunan tinggi-tinggi belakangnya ada tasik tempat jogging ikannya banyak tengok itu sampai ada yang lompat-lompat itu kalau kita bawa pancing tadi mancing sekali disini ya casting pasti dapat toman ini tapi sayang gak bawa pancingan guys dan disana itu apa itu rumah sakit hospital apa hospital apa itu tak nampak tulisannya guys dan disana ada rumah makan Cina yang pastinya seafood ya biasanya orang Cina makannya seafood ada disana itu guys nah ini ini rumah makan orang Cina jadi seperti ini guys aku pun baru pertama kali kesini ya ini menurut aku sih bagus banget pemandangannya kalau yang tinggal di atas sana kalau pagi-pagi nengokin ke bawah sini udaranya masih segar dan itu ada orang jogging juga nah itu ada orang jogging guys dan disini tuh yang ini di bagian depannya itu banyak orang berjogging juga guys ini banyak orang berjogging karena masih pagi ya sekarang masih pukul 10 itu loh itu loh selamat menikmati oh disanapun ada juga tempat permainan anak-anak banyak anak-anak lagi bermain juga gak jelas ya guys kameranya jelek belum beli-beli yang bagus oke tak apa kita lanjut lagi ke pembahasan ya guys jadi disini tuh sebenarnya tempatnya bagus sih kalau misalkan terawat hanya sayang yang disayangkan apa tempatnya ini gak terawat gitu loh guys rumput-rumputnya ini jarang dipotong sampai tinggi-tinggi seperti ini dan yang kurang bagusnya kurang baiknya ada kadang-kadang katanya ada orang-orang yang suka berbuat yang gak bener atau mabuk-mabukan disini gitu loh guys karena tadi di gate sana itu di depan sana itu kayaknya pintu masuknya itu bebas gak dikunci jadi siapapun bisa masuk kesini dan itu ada tempat untuk bersantai kalau orang disini biasanya bilangnya ngelepak jadi kalau dari depan view-nya seperti ini loh guys bangunannya itu nampak semua kan itu tadi villa dan apartemen 1,2,3,4,5 ada 5 apartemen disana dan ini udah mau grimis udah mau hujan nanti gak bisa pulang kalau hujan ya sampai disini dulu video aku disini nanti kita sambung lagi di video selanjutnya ya guys dan untuk teman-teman yang baru menonton ini jangan lupa ya untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya guys karena 1 subscribe dari kalian semua itu sangat berarti banget untuk aku dan untuk kalian yang udah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar guys cukup sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 sal